Halo Sobat MotoGP Lovers, bagaimana kabar MotoGP Lovers semuanya? Kita ketemu di channel kesayangan MotoGP Lovers semua Tak usah mimin berkabar terbaru mengenai dunia persilatan seputaran dunia MotoGP Oke Sobat MotoGP Lovers, Pak jatuh ke timpat tangga Le Marquez terpleset di MotoGP Amerika 2024 Nah, kejadian ini tepat di depan si pocak ajaib Pedro Agusta Tentu saja, Agusta tahu penyebab jatuhnya Le Marquez Dukati yang sekarang tak seperti Dukati yang dulu di Manantoro Lorenzo pernah panting tuh motor Namun setelah MotoGP Amerika Serikat berlalu pak maya mulai curiga Ada yang tidak beres dengan Dukati di MotoGP Amerika 2024 Pernah meramalkan tentang potensi yang tersirat dari seorang Pedro Agusta Namun kenyataannya Danny Petrosa pun membenarkan kuitan Doro Lorenzo Setelah terpelajat di MotoGP Amerika Serikat Marquez pun mulai buka suara Apakah yang dikatakannya? So, Sobat MotoGP Lovers, simak terus video ini Agar Sobat MotoGP Lovers bercerahkan dan tidak gagal paham Semua berita seputaran dunia persilatan MotoGP Namun sebelum kita berdasarkan satu persatu visi-visi dunia persilatan MotoGP 2024 Tidak ada salahnya kalau Sobat MotoGP Lovers untuk klik share dan subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Sobat MotoGP Lovers tak ketinggalan update terbaru seputaran dunia MotoGP Oke MotoGP Lovers, langsung saja kita kasak-kasak-kasak menerja DKB Petro Agusta tahu betul penyebab Marquez terjatuh pada balapan MotoGP Amerika Serikat 2024 Kembalap tim Red Bull Kaskas Tekri itu sudah melihat tanda-tandanya sejak sesi latihan Sesi ketika MotoGP 2024 itu berlangsung disebut kota Austin, Texas Senin 15 April 2024 Dini hari waktu ini sebagian barat Marquez yang mulai lomba dari posisi 3 sempat memimpin jalannya lomba Malap tim Red Bull Kaskas Tekri itu sukses menyalur Agusta yang tampil pemilang sepanjang 10 lap dari total 20 putaran Manuver brilliant Marquez memasuki lag 11 di tikungan pertama cukup api Tetapi, pemenang 7 kali balapan di jota itu harus tersungkur pada tikungan ke-12 Marquez untuk mengeram terlambat di ujung track loss malah berakibat fatal hingga gagal finish Agusta yang berada tepat di belakang market tahu betul penyebab sang senior terjatuh Menurutnya, hal itu diakibatkan ban motor Ducati dan sebuah serisi GP23 bernomor 93 Tersebut melindas area yang bisa sedikit berair El Teiboran dan Mazaran mengakui aksil Marquez menyalipnya di tikungan 1 sungguh bagus Agusta begitu menikmati duel-duel sejauh ini dengan juara dunia 6 kali tersebut Aksi menyalipnya sungguh bagus itu bagus Saya pikir dia mengalami kecelakaan karena di bagian ini Ada beberapa bagian area yang basah di sepanjang akhir pekan Dia terlalu ke kiri tetapi bagaimanapun juga sangat bagus untuk bertarung dengan mereka dan juga Marquez Saya belajar banyak dari dia, Marquez sungguh bertalenta Sayangnya, Agusta disalip oleh mazik finalis yang tampil luar biasa pada balapan itu pada putaran ke-12 dari ke-20 Pembalap berusaha 19 tahun itu harus mempuas finish di posisi 2 Kita pindah ke Jorge Lorenzo Kisah Jorge Lorenzo pernah dibanting Motor test posisi simpi semperti di MotoGP Argentina menarik untuk diulas dan disimat Aksi yang dilakukan pada tahun 2017 ini mencuri perhatian besar Jorge Lorenzo diketahui telah memutuskan pensiun dari MotoGP Kutusan itu tampil diambil usai dirinya menjalani musim puruk bersama Red Soul Honda Hingga cedera parah di tulang belakang pada tahun 2019 Sebelum pensiun, Jorge Lorenzo sukses menguntir karir Xiaomi di MotoGP Utamanya masa-masa emangnya di MotoGP terjadi saat dirinya pembela Yamaha Bersama tim pabrikan Yamaha, ekspera julukan Jorge Lorenzo sukses meraput Tiga pulau juara di pentas MotoGP Dia mulai terpuruk saat mengutuskan meninggalkan Yamaha Sebelum menjerah ke Honda, Jorge Lorenzo diketahui memutuskan kapung Ducati lebih dahulu Di sana, dia hanya bisa menempati posisi ke-7 dan ke-9 di kelas menakhir pembalap pada 2017 dan 2018 Kemudian pada 2019, dia berulah deput bersama Honda Dalam karirnya di MotoGP, Jorge Lorenzo pernah jadi sorotan besar karena aksinya Banting motor test posisi GP17 di sirkuit Argentina 2017 Kala itu, Lorenzo tengah menjalani musim kebutnya bersama Ducati Mentes di sirkuit outroad drum motor Masderio Hondo, Argentina Jorge Lorenzo yang pernah kesulitan beradaptasi dengan motor balap begatik takal tampil moncer Dia bahkan sudah terjatuh kala itu di lap pertama Jorge Lorenzo harus bersengkolan dengan motor Andrea Iannone Sejatinya pembalap asal Spanyol itu tak mau langsung menyerah begitu saja usai terjatuh Akserkan setting Valentino Rus itu berusaha melanjutkan balapan Dia mengangkat motornya sendirian Tetapi sayang, pering motor develop Jorge Lorenzo sudah rusak parah akibat kecelakaan tersebut Jorge Lorenzo pun terlihat sangat kesal dengan kondisi ini Tak lama setelah para masam mendekatinya Dia pun terlihat jengkel sehingga membaling test posisi GP17 Kemudian Lorenzo pun pergi meninggalkan motornya MotoGP Amerika Serikat berlangsung sangat menarik dan tak terduka Pembalap Aprilia Racing, Fabric Finale Racing memborong kemenangan dalam sprint dan race utama Sementara pasukan Ducati yang biasanya mendominasi kini hanya menjadi pelengkap podium Pembalap Satri Gresini Racing, Mark Margas menjadi satu jenis pembalap Ducati di atas podium sprint Sementara pembalap pabrikan Ducati Lenovo, Enea Bastian ini juga menjadi pelengkap podium dalam balapan utama Dua pembalap terkuat Ducati, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo dan Jorge Martin Priwa Prama Racing tampil kesulitan sepanjang akhir pekan Berbicara setelah balapan, Bagnaia menduga semua motor pabrikan Ducati memiliki masalah dibandingkan dengan motor satelit Aneh, karena Enea tidak merasakan getaran sama sekali akhir pekan ini Saya merasa baik, Martin super cepat selama ini tapi pada hari minggu dia mengalami masalah Sulit situasi dengan ketiga motornya Prangko masih belajar jadi sulit untuk membiarkan dia berkendara dengan paket yang sama Enea mengalami masalah dengan rem dan belokan dan kemudian pada hari minggu dia tiba-tiba bisa melaju untuk meraih kemenangan Dalam hal ini kami hanya perlu berjuang untuk meraih kemenangan selama 6 lap Balapan berikutnya akan berlangsung diheres Spanyol pada tanggal 28 April mendatang Dhani Petreza memberikan kode untuk sependapat dengan Jorge Lorenzo soal siapa yang akan mampu memenangi seri MotoGP Spanyol 2024 Performa melawan sedang ditunjukkan Pedro Aguasas sebagai seorang rookie alias pendatang baru mampu membuat Dhani Petreza memberikan sorotan Hingga berakhirnya MotoGP Amerika 2024, akhir pekan kemarin rider milik tim satelit KTM Gazastek 3 tersebut masih pemberitif di pintasan Dapat tidak, Agusta tampil solid dan mengejutkan start date urutan kedua yang akhirnya bisa dimanfaat secara gemilang Dalam sesi balapan utama di Street of the Americas, Austin Texas AS itu rider berusia 19 tahun tersebut finish di urutan kedua Sehari sebelumnya, Agusta mendapatkan tambahan 6 poin berkat hasil finish di urutan keempat dalam sesi sprint atau balapan ini Layal ekspektasi yang lebih tinggi takkan tersemat di pundak Agusta untuk seri berikutnya yakni MotoGP Spanyol 2024 Ramalan perai kemenangan dalam balapan yang akan berbulut di seluruh hara tersebut bahkan sudah dikawamkan oleh Jorge Lorenzo Rai tiga kelar juara dunia kelas utama MotoGP itu yakin dengan kemampuan Agusta saat ini untuk bisa mengungkam podium tertinggi Terkini, Danny Pedrosa sebagai test rider alias tenggolah penguji Red Bull KTM juga meyakini pandangan porguera tersebut Berkaca dari kecepatan dan penampilan Agusta yang jauh dari ukata kesalahan, Pedrosa percaya dia bisa meraih kemenangan di Harris Baiklah, mari kita lihat dari sekarang di balapan pertama lalu balapan kedua Jorge Lorenzo berkata bahwa dia berpikir Agusta agen siap meraih kemenangan di Harris Pada saat ini dengan kecepatan yang ditunjukkan, Agusta tidak membuat kesalahan Lebih lanjut, Little Smao Nia cukup terkesan dengan sepak terjang selama menjalani sesi balapan MotoGP Amerikas 2024 Jorge Duna kelas Moto2 musim 2023 itu menunjukkan setelah mentalitas yang solid menghadapi membalap-membalap yang lebih berpengalaman Sangat cepat, tetapi juga ia mampu menerapkannya Ini adalah kesempatan pertama yang dia miliki Dia telah menerapkan apa yang dia katakan kemarin setelah sprint Kemudian dia berhasil bertahan di posisi key pertama dan kedua sepanjang waktu dengan serangan yang sedia terima Dan Agusta mampu mengembalikan serangan kepada semua reda-reda ahli di kategori ini Dan di Pedrosa tentunya bisa merasakan sensasio adi cepat dengan Pedro Agusta pada MotoGP Spanyol 2024 mendatang Pasalnya, mantan reda-reda Rapsol Honda tersebut juga akan turun mengawal Rapsu KCN sebagai walkant Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez berakhir habis di MotoGP Amerika 2024 Namun, nasib kurang baik terjadi padanya pada akhirnya berhasil menjadi pembalap terdebat Mark Marquez justru mengalami kecelakaan Motornya terjatuh dan tergelincir ke luar lintasan bersama dirinya Akibat insiden itu, Mark Marquez tak bisa menyelesaikan balapan Dan kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan pertamanya musim ini Usai kegagalan tersebut, Marquez mengakui bahwa masalah di bagian depan motor menjadi faktor utama insiden yang dianggapnya Saya sangat kesulitan dengan dalam depan Karena alasan itu saya berkata, oke, saya coba pimpin balapan dan kita lihat apakah ini membaik Namun, ketika saya tiba di tuang sebelah Saya kembalikan merasakan hal yang tidak enak dan harus mengeram 3-4 kali Itulah mengapa saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan posisi terdepan Meski pada akhirnya kalau menyelesaikan balapan, Marquez mengakui tetap senang karena merasa telah meningkatkan pekan ini Namun, terlepas dari itu, perasaan saya sepanjang akhir pekan sangat baik Kami terus bergembang di sesi pemanasan kami melakukan perubahannya juga membantu saya Jadi, saya senang Marquez pun kini optimis menjalani sesi berikutnya, yakni MotoGP Spanyol di sirkuit Harris Ia yakin selangkah demi selangkah mulai kembali ke level terbaiknya Sekarang kami pergi ke Harris Kami akan meningkat dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sana Selangkah demi selangkah, kami lebih dekat ke para pembalap teratas Demikianlah yang dapat kami sampaikan, isi-isi berita seputaran dunia persilatan MotoGP Kalau Sobat MotoGP Lovers suka dengan karya kami, kenapa tidak support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Sobat MotoGP Lovers tak ketinggalan update kasa kusuk berita terbaru seputaran dunia persilatan MotoGP Oke Sobat MotoGP Lovers, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi Sampai jumpa di video mendatang kami, ucapkan banyak terima kasih Terima kasih telah menonton!